olahraga nge-gym lu ngapain? selain treadmill tepuk tangan kepada dodol tolong tepuk tangan apresiasi bukan dodol tapi kan maksudnya apresiasi terhadap dodol gak mau gitu oh boleh gampang 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 ya selamat datang di minta digampar episode 2900 sebuah talkshow yang sangat menarik sekali hebat inspiratif inspiratif hebat layak pintar smart cerdas inspiratif dan juga efisien dimana kita akan tercerahkan dari segala siapapun bintang tamu berkualitas yang datang kesini dengan segala pengalaman hidup yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara dan masyarakat ini tadi gampar gamparin dong jadi gampar-gamparin dong apalagi ya oh iya memperkenalkan bintang tamu bintang tamu kali ini adalah siapa ya namanya tadi? puh puput ha? puput 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 masa gak tau sih? gak tau siapa ya puput ya ampun hari gini masih gak tau stepmom 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 ibu tiri kenapa? nah betul kenapa emang stepmom? stepmom konten akunya stepmom yang terkenal itu emang ya terkenal? oh iya jelas terkenalnya gimana maksudnya? stepmom kan maksudnya ibu tiri ya? jadi maksudnya apa dengan ibu tiri ada apa? aku menjadi sebagai ibu tiri kontennya emang bener ibu tiri? maunya bener atau enggak? kan nanya bukan ditanya balik mau bener menurut kamu? gak tau sih sekarang kan orang tuh banyak yang palsu ya gua gak bisa lihat gitu orang palsu apanya tuh yang palsu? kepribadian ya oh gitu yang real-real aja sih jadi real stepmom? pengennya sih kayak gitu amin ya amin kenapa kamu mau jadi anak tiri aku? serius kalo mau ayo anak tiri tuh ngapain? kalo stepmom sama anak tiri? biasanya kalo anak tiri ngapain? minta duit oh bukan kalo anak tiri aku tuh biasanya bantu-bantu terus? bantu-bantu bantu-bantu bisa nyewa asisten rumah tangga? gak beda dong apa bedanya? bedanya kalo anak tiri tuh bantu-bantunya di kamar lah bantu apa? bantu temenin tidur emang udah gede pasti temenin tidur ya? emm ya betul kenapa gitu? kayak manja aja gitu udah gede nih tapi ditemenin bobo pasti keliatanya lebih manja dong hah gimana? 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 udah gede? udah gede? ditemenin bobo oh iya ada peraturannya juga ini kan sini ada gelas ya sebenernya kalo lu kesel lu harusnya kan nampar tapi kan itu kekerasan kita tidak mengembangkan kekerasan disini jadi kalo lu sampe kesel banget mungkin lu bisa siram gitu oke tapi kalo lu kesel banget kalo lu gak usah sih gak usah lah kayaknya enggak deh gak bakal soalnya sabar sabar banget apalagi sama kamu oh gitu iya 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 mantap apa tuh? ha? ih sekarang gaya ada gini segala dulu gak ada kayak ah ceweknya juga ah iya on 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 roll aja ya oke biar ada sejarahnya kenapa ada begini ini harus banget iya bang di di sorry ya kak di mana jadi di di apa oh udah lah kan natural semuanya natural tuh ini semua natural tuh di pantulan titanium juga belum ada tuh eh tadi sampe mana ya hmm aturan aturan oh iya sabar sampe gede atau kecil iya kenapa orang gede orang kecil enak ya kalo gede enak kalo kecil gak enak lah oh gitu apa emang konteksnya ini apa sih anak diri kan biasa kalo yang kecil itu belum ngerti banget nah kalo yang udah gede tuh pasti ngerti oh gede tuh berapa range umurnya satu seratus berapa? enggak itu tua doang satu sampe seratus seratus meninggal bukan tua lagi sih iya kecuali di jepang banyak yang hidup seratus dua tahun itu juga karena makan sushi doang mungkin tapi kayak sushi doang juga kemalahan mungkin makanya kayak semacam tanaman-tanaman kan orang jepang tuh suka makan yang kayak timun gitu tau gak yang kayak aku tau timun yang panjang-panjang aku tau eh timun panjang kan iya iya itu aku tau timun terong aku tau timun pisang terong aku tau yang panjang-panjang kalau dodol garut tau enggak kenapa gak tau karena gak panjang panjang berarti gak tau dodol garut oh dodol oh dodol garut kotak dong ini juga bentuknya silinder dodol garut oh oke iya tepuk tangan buat warga garut kalau menceritakan dodol tanpa dodol perekonomian garut mungkin bisa dibilang beda dengan yang sekarang karena dodol itu salah satu objek makanan dari garut tepuk tangan kepada dodol tolong tepuk tangan apresiasi aku bukan dodol tapi kan maksudnya apresiasi terhadap dodol gak mau gitu oh boleh kenapa harus gitu sih enak aja kenapa sih gak boleh emang ya gak ada yang larang sih kita kan hidup manusia demokrasi yaudah gak ada yang larang ya berarti boleh dong lagi boleh kenapa gitu sih enak gak sih guys kalau kayak gitu enggak enak gini aja tulus gitu asli aja gitu oh emang kalau kayak gini gak asli iya gak apa apa sih biar FVP ya gitu enggak biar enak aja ada gerakannya FVP supaya apa sih sebenernya kalau kayak gitu-gitu terlalu flat gak sih FVP supaya apa sih FVP supaya apa sih FVP supaya viral lah FVP supaya apa FVP supaya apa menghasilkan menghasilkan apa uang dong karena gak bisa dengan kerja aja oh aku kerja udah oh iya kerja apa udah aku mau tau banget atau mau tau aja ini 2023 loh masih ada kayak gitu respon-respon seperti itu itu mungkin kalau di 2001 masih orang wah 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 ketawa sampai muntah-muntah itu gak harus bikin ketawa sih oh harus bikin apa aku tanya balik dong mau tau aja atau mau tau banget gak harusnya responnya apa kalau kayak gitu kayak wah mau tau banget gitu gimana gak gak gitu gimana 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 responnya harus gimana mau tau aja atau mau tau banget itu kan pertanyaannya respon yang lu harapkan seperti apa kayak tadi gimana tinggal jawab aja sih tinggal jawab kayaknya susah banget deh respon yang lu harapkan apa kan ketika orang berbicara itu udah kayak ada apa ya ada sesuatu ekspektasi dari setiap orang makanya setiap orang tuh kita berkomunikasi antar masyarakat dan tau saling memahami sosiologi pelajari semua hidup jadi pada akhirnya punya ekspektasi kita tidak ngomong sama orang ketika lu ngomong sama rapper misalnya mungkin ekspektasi lu dia akan ngomong cepat kayak lu ngomong sama A&M ini sudah mumpah ini sudah mumpah ini sudah mumpah ini sudah mumpah tapi di dalam internet dia akan datang dan siap membiarkan yang dia menutupi dia akan mengembang dia akan mengembang bagaimana semua orang mengembang langsung ref aja ayo boleh 1 2 3 kamu lebih ah gua lupa lagi ref apa udah jadi lu sempet kerja apa SPG ha? SPG tepuk tangan kepada semua SPG di Indonesia yang masih bekerja gak usah nunggu viral viral kayak begini sebenarnya gak ada soal dengan jadi SPG kenapa followers IG nya banyak banget kira-kira kenapa mereka follow lu? apa lu suka giveaway sembako tiap hari Jumat di akunnya lu? gua juga gak ngerti sih kenapa mereka bisa follow gue ya? ya kan ada tombol follow bisa jadi sih bener-bener gimana cara menjelaskan ke tetangga kalo lu terkenal di tiktok apalagi tetangganya gak bisa pake internet gimana cara jelasin? kayaknya tetangga gak ada yang tau deh hah? gak ada yang tau jarang yang tau emang gak mau tau apa? kayaknya gak mau tau sih elunya yang gak mau tetangga tau? tetangganya yang gak mau tau kenapa gitu? emang lu bangsat? bangsat deh ya mungkin karena konten gua eh udah whatsap tar dulu apa konten kelinci apa sih? hahaha tadi lu nanya apa ya? eh gua yang nanya ya? tetangga gak ada tau karena konten lu konten apa? 18 plus plus jorok 18 plus jorok gitu iya mengarah kesitu jadi mereka mungkin mikirnya ah ngapain sih? gitu kayak gak mau tau gitu kenapa ya? kenapa lu bikin konten jorok kalo gitu? gak ngerti kayak cepet aja gitu naiknya gak jorok sih lebih ke ambigo ambigo-ambigo kayak gitu iya kan jorok kan? kalo jorok beda dong apa jorok gitu? jorok kan lebih ke vulgar emang ambigo sama jorok sama vulgar bedanya apa deh? udah deh kita belajar aja kuliah disini makanya liat dong kontennya ah saya ingin kuota tau mending nonton video kecelakaan bagus gitu tau ketika kita harus waspada jadinya di jalanan tuh seperti apa pasang deskamp yakin 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 gak mau liat beneran ngabisin kuota tau kenapa? ngabisin kuota apa takut? takut apa? emang gini ya? aslinya kayak gini jadi manusia gitu kayaknya gak ya? berat banget kalo kayak gini aslinya berarti kenapa? nanti sampe rumah nangis saya tidak seperti ini gitu emang gini emang kayak gini ayo jawab dulu dong apa tuh pertanyaannya? takut abis kota apa? takut abis kota apa? sial kan? mau jawab lah takut abis kota apa takut apa? olahraga biasanya kalo abis mereka abis ngeliat konten aku tuh ujung-ujungnya pasti olahraga mungkin selera mereka jelek kali ini kok jelek sih? nanti kamu gak normal kalo begitu oh gitu parah banget gua ya coba dulu dong oke gua harus ke dokter belum liat kan? harus liat ya? harus dong aduh liat gak sih? liat ya? liat ya guys ya yaudah oke apa? apa? liat apa? apa yang diliat? tiktok aku tiktok apa namanya? puput mumita ya ampun masa gak tau sih numita 212 1212 oh bukan 212 ya? bukan itu beda abis itunya puput numita 212 ternyata ada satunya berarti puput numita 1 212 ya? 2121 bukan dong 1212 ya kan kalo dibacanya puput numita 1 212 yaudah oke ya kan? oke yang mana nih? banyak video gak berguna kayaknya yang mana? berguna untuk burung burung apa sih? burung sangkar burung sangkar tuh apa sih? yang mana deh? coba yang liat deh sorry sorry kayak poindun minta sorry dulu ini dikencangin ya kalo ini boleh boleh oh maksudnya kayak berhubungan seks gitu? itu luar raga luar raga apa yang kayak begini? aku lupa namanya intinya itu buat mengecilkan perut ini mah kayaknya pengen terlihat supaya kelihatannya lagi lagi apa sih bahasa sopannya lagi ngentot bener 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 pengen dibuat seperti itu tapi bilangnya olahraga biar cowok-cowok yang seleranya traveling nyadinya liatnya traveling tuh apa maksudnya? ya mikirnya jadi oh ternyata awalnya yang tadi bilang ngentot kan ternyata ujungnya enggak dong itu awal raga kan karena kan gerakannya gitu-gitu enggak sih tapi pasti tujuan lu biar kelihatan seperti itu sih ya kan? enggak juga enggak juga enggak tapi gimana reaksinya setelah ngeliat video itu? biasa aja sih masa sih? kamu punya temen cowok gak sih? kayaknya semuanya biasa aja coba deh suruh liat dulu udah kayaknya udah pada liat udah udah belum aku nanya kamu udah beranget belum lebih capek lari 10 km atau lebih capek pretend jadi orang lain cuma buat tambah beberapa ribu follower? yang pertama sih lari 10 km emang pernah? pernah dong olahraganya aja kayak gitu kayaknya kan aku nge-gym olahraga nge-gym lu ngapain? selain treat meal ingin cer cindo aku mau ngincer kamu aja boleh gak? 2023 loh itu mungkin 2010 masih apanya tuh? kayak gitu-gitu terus kayak wah ha ha eh masa sih? gitu-gitu oh terlalu flat ya? bukan 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 lo lahir tahun berapa sih? tebak berapa? 45 kayaknya waduh enggak dong aku 17 tahun yang bener aja 17 tahun kita gak menerima di bawah 18 tahun ini disini 25 25 pantes ya 25 yang begini sih kenapa tuh? apa saran lu buat pemuda-pemudi yang baru mulai bikin akun tiktok buat gak jadi kayak lu di tiktok? sarannya gimana? gak ada saran sih kalo itu kenapa gitu? karena kosong? iya siapa yang kosong? hati aku bukan otak? otak kayaknya udah gak punya deh oh kok bisa? iya kenapa gak punya otak? kan otak tuh sebenarnya yang bekerja untuk penglihatan tuh emang udah gak bisa liat sekarang? bisa kan? bisa dong ya berarti kan masih ada otak dong bisa tuh aku bisa liat kamu iya semua orang juga bisa yang gak bisa liat tuh setan bisa sih ya bisa anak indigo tertentu sih segala macem jadi masih mau ngaku gak punya otak? ngaku gak ya? nanya balik nanya sekolah dimana sih? sekolahnya dimana sih? aku 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 sekolahnya enggak awas loh kalo jawab sekolah hatimu ya gak bisa gak bisa gitu di Jakarta lah kamu kenapa sih sensi terus? di Jakarta kan ada sejuta sekolahan belum yang TK belum yang paut belum yang nipu di daerah deket aku deket rumah kenapa? mau main ke rumah? emang ada MACD? gak ada juga sih ngapain? adanya nasi KFC mau MACD lah bedanya apa? MACD sama KFC bedanya apa? masa gak tau? sama-sama makan sama-sama dimakan waktu kecil cita-citanya mau jadi apa? mau jadi pramugari terus kalo sekarang cita-citanya mau jadi apa? jadi influencer sih karena gak kecapai kenapa gak mau jadi astronot aja? aduh jauh banget emang gak mau liat permukaan Mars secara langsung? enggak tau kan Mars? apa Mars? bumi planet planet jadi bumi apa planet? planet planet Mars sebutkan tiga planet lain selain Mars Jupiter ini kita mau bertanya atau mau belajar sih? jangan ngomong tapi di dalamnya hatinya mikir ayo Jupiter Jupiter Mars Mars udah dihitung kan udah selain Mars oh Yaturnus apa? Tulus Yaturnus 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 terus? udah enggak planet maksudnya kan satu lagi enggak enggak itu pertanyaannya fungsinya untuk apa? untuk pengetahuan umum ini kan youtuber yang nonton juga banyak anak-anak SD untuk belajar planet jadi selain Mars ada tadi Jupiter Yaturnus apa? Vega Air terus? Saturnus 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 jadi Jupiter Yaturnus Saturnus itu enggak enggak itu beda itu yang kedua oh beda berarti Yaturnus sama Saturnus Saturnus bukan Yaturnus oke jadi Jupiter, Saturnus oke satu lagi tega air apa? itu motor bukan planet oh iya ya lucu banget terus satu lagi apa? aduh aku lupa deh planet ban bukan itu enggak enggak itu bukan itu bengkel iya apa? aduh satu planet lagi aja please anak SD yang enggak tahu sedang bertanya-tanya mau nonton mau ngerjain PR sebutkan tiga planet seren Mars dia bingung apa tadi planet Yaturnus kalau ada dia tulis apa? yaudah itu aja dua aja itu? enggak mau nyebutin yang lain lu enggak pernah takut ya sering difoto mulu katanya kalau tiap satu kali difoto tuh umur baru kurang 1 per 4 detik kenapa? kenapa? gimana? ya pertanyaan selanjutnya sebutkan setidaknya 10 bakat dan skill yang lu punya sorry sorry 5 aja deh bakat enggak enggak 3 aja deh nyanyi satu aja deh apa bakat tuh? nyanyi nyanyi? coba nyanyi enak enggak? oh belum ya? enggak tahu nyanyi apa nih bebas kan? harus sekarang enggak kayaknya kemarin sih yaudah kalau kemarin berarti jangan dong iya sekarang ya mengapa masih ada sisa rasa di dada disaat ku pergi kok ganti kunci? enggak emang kayak gitu nadanya oh gitu enak kan? enak dong enggak tadi kayak pitch nya kok diganti sendiri gitu ketika di tengah lagu gitu oh iya? iya terus yang bener gimana dong? jadi naik plus satu transposnya kenapa kayak gitu? emang kayak gitu kayaknya deh oh gitu? lagunya emang kayak gitu? emang kayak gitu nadanya bukan lagunya lagunya udah bener nadanya ya? nadanya yang beda nadanya kayak gitu kayaknya suaranya enakan gue nih daripada Mahalini oh daripada Mahalini jadi Mahalini jelek gak jelek lebih bagus gue oh gitu Mahalini bener gak guys? Mahalini sih bener lebih takut lihat setan atau lihat like di instagram atau tiktok gak sesuai yang ekspektasi? lebih takut lihat kamu oh gak ada pilihannya ya? enggak sih kayak lu kalo misalnya dihokumati gitu gimana ya? mini ditembak atau dilempar ke lubang kolam buaya gitu terus milik kamu kayaknya ditembak sama sipirnya ya lebih takut lihat setan lah soalnya kan orang tuh kadang kerja ini tau apalagi untung gue bukan sipir penjara loh kadang orang kerjanya sepo tau misalnya kalo lagi di tukang McD nih mau cheeseburger? apa apa big mac mau kamu capek tau orang gitu ya iya juga sih tapi kamu seneng gak digituin? enggak capek tau capeknya kenapa? soalnya palsu tau kita semua orang tau tapi biasanya cowok kalo digituin seneng loh iya sekarang mau generasi cowok kan gak semua cowok kayak gitu ada cowok yang berpengetahuan ada juga yang tidak hmm berarti kamu cowok yang berpengetahuan gitu? enggak juga sih semua orang kan relatif terus kenapa gak seneng kalo digombalin gitu? soalnya palsu soalnya kan ada yang asli ada yang enggak gitu yang asli kayak gimana? yang asli tuh kayaknya diem aja udah kayak tulus kayak gitu sih yaudah aku diem aja kenapa masih kayak gitu kan aku dulu kalo ingin mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik aku belum selesai ngomong loh oh silahkan lanjut enggak jadi kalo ingin mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik apa yang akan lu lakuin? kalo ingin mengubah tempat kalo ingin mengubah tempat warteg menjadi warwang nasi padang apa yang ngomongin? enggak enggak sorry tadi gimana? ulangin kenapa? enggak kayaknya pengen liat instagram aja oh iya gua sebenernya biasanya ada sesi sosial media silahkan ya Ben kemari eh kita kan lagi ngomong kita kan lagi ngomong iya ini kan namanya talk show tuh ada sesi sesinya baru pernah ya di industri hiburannya ada sesi sesinya tuh deng social media sorry 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 kita tadi kebawa gue pitch controlnya berubah sosial media sosial media sosial media sosial media jadi ini akan membaca pertanyaan dari netizen atau pengguna internet tentang pertanyaan yang mau ditunjukkan ke lu cuman karena gue gak tau lu siapa mungkin follower gue juga gak tau siapa jadi kita pake pertanyaan yang buat orang lain aja ya oke pertanyaannya buat Loren Huta Galung sebenernya tapi kita tanya aja di ke dia ya Loren tuh yang kekar ya bang? apa tuh? mungkin pertanyaan yang lebih umum ya manfaat konten prank apa sih? biar orang kaget aja biar orang kaget mau nanya enak pisang goreng atau semangka goreng? pisang goreng kenapa gitu? ada crunchingnya aja ada masalah apa sama Joshua Suherman? pertanyaan pelan-pelan dong udah dijawab ada masalah apa sama Joshua Suherman? untung dia bukan jadi enak tiri gue ya guys ya kalau udah jadi enak tiri abis ada masalah apa sama Joshua Suherman? kenapa? astagfirullah ada masalah apa sama Joshua Suherman? gak ada masalah apa-apa BTW itu siapa ya? lu lahir tahun berapa sih? 98 ya? 98 lu tau gak apa yang terjadi di 98? kerusuhan? apa nih? kok bilang kerusuhan gampang banget gitu sih? iya karena kan itu karena itu suatu hal yang menyedihkan tau? iya ambil positifnya aja sih dibalik semua itu ambil positifnya? apa yang bisa diambil positif dari kerusuhan? apa ya? kok jadi nervous sih? apa yang bisa diambil positif dari ini? iya kalau gak karena itu kita gak bisa jahit seperti ini dong karena itu kita gak bisa jahit seperti ini? wow kan gue yang ngomong ya? bisa masak lah? enggak ya itu adalah versi Instagram pertanyaannya terima kasih sekarang ke Twitter kayaknya gak ada deh buat lo pertanyaannya lo punya Twitter gak sih? kayaknya aku udah nungguin loh apa? padahal aku udah nungguin pertanyaan apa? oh nunggu aja pertanyaannya ya yaudah apakah kalau nebak 100 kemungkinan itu dijuga sebut meramal? gimana-gimana? sumpah nih gue gak fokus ngapasih? mabok ya? mabok di perjalanan tadi macet banget oh macet banget gak nanya ya? yaudah gak apa-apa enak karena si Padang apa satu Betawi? si Padang kenapa gitu? gak suka soto kenapa gitu kan? soto kan buat bentuk persatuan Indonesia tau di setiap daerah pasti ada sotonya tau kenapa gak suka? soto kan identiknya santan ya? enggak tau aku kan iya tapi kalau soto santan aku gak suka soalnya masih ada emah jadi kayak kalau makan santan tuh kayak kronis gitu emahnya langsung jadi gak terlalu suka soto ya itulah soto oh gitu emah ya udah gitu doang? iya udah ah udah abis di twitter terima kasih para penanya di twitter dan instagram untuk Loren Huta Galung gak sempet gue nanya nanyakan dia takut gak kenal soalnya kayaknya orang kayaknya yang temen gue luar gue kayaknya gak kenal udah gimana ya? siapa tuh yang gak kenal? disini ada yang kenal gak sih? mungkin dia gak main tiktok biasanya kalau orang yang main tiktok pasti udah kenal oh gitu ya gue juga gak kenal lagi gimana ya? masa sih? iya tapi sekarang udah kenal dong? ya tau aja jadinya gak kenal kenal kan maksudnya ada kedekatan emosi dan juga pengalaman bersama sharing bersama kayaknya sih gak ada gitu ya udah berarti intinya udah tau kan? tau aja sih kayaknya ya untung gak tau dari dulu juga sih gimana kalau calon dokter PhD dari literatur segera pada ketar ketir melihat caption yang inspiratif dan sangat bagus itu ini masih banyak gak sih pertanyaannya? apa? mau viral? ayo viral lalalalalala capek lalalala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati